Jadi pertanyaan kepastian hukum, karena Ibu Idah ini kan sudah menang setara perdata, sudah diesekusi, kemudian PT SGP sudah membayar ganti rugi kepada terdakwa. Nah yang jadi anehnya kok sekarang dia menyatakan rugi, PT SGP ini menyatakan dia rugi, sementara dia mengganti rugi, itu yang jadi masalah. Jadi tim kita, sahabat-sahabat kita dari pengacara, ya memantau karena ingin belajar sejauh mana kepastian hukum terkait dengan perkara yang sudah inkrah ini. Terima kasih telah menonton! Pak Dian, tentang Ibu Idah hari ini apa agendanya Pak Dian dan bisa ceritakan sedikit tentang perkembangan kasusnya sampai saat ini Pak Dian? Sampai saat ini sidang kita ini kan sidang yang ke-6 ya, masih sidang saksi, di mana pada hari ini dihadirkan salah satu saksi pembanding yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, kemudian saksi dari BPN. Namun tadi setelah kita saksi pembanding, mereka tidak mengetahui kapan terjadinya, di mana terjadinya, siapa pelakunya terkait dengan menggunakan dan memasukkan keterangan palsu di dalam akta autentik ini. Nah jadi tadi kita tidak bisa mengejar kemana-mana karena dia tidak tahu kapan terjadi, dia tidak tahu siapa pelakunya. Dan dia tidak tahu, dia hanya membandingkan bahwa nama yang di surat jual-beli dia dengan surat jual-beli Ibu Idah itu berbeda. Di mana namanya yang di surat miliknya si Arpandi ini menyatakan, disitu tertulis sebagai kepala desa Haji Asan Basri, sementara di Ibu Idah Haji Asan Basri Abe. Hanya itu saja yang menjadi fokusnya, sementara keterkaitan antara surat pembanding dengan surat Ibu Idah yang diduga palsu ini juga tidak ada kaitannya. Nah jadi kita tidak mengejar, karena dia tidak tahu peristiwanya gitu. Kemudian dari BPN, BPN hanya menceritakan teknis konstatering, teknis PS dan tata letak, bahwa letaknya objek seketa itu berada di desa Teluk Kecibung. Memang dari awal itulah hanya permasalahannya, dan dia juga tidak tahu Pulau Singkati, dan kemudian sempat juga kita tanyakan juga apa yang terjadi, di mana kejadiannya, siapa pelakunya, kapan digunakan juga dia tidak tahu, bahkan tiga orang dari BPN ini tidak pernah melihat surat fotokopi maupun aslinya. Nah jadi untuk apa kita kejar? Jadi pada intinya pada hari ini, Jaksa belum bisa membuktikan bahwa surat palsu itu atau yang dipalsukan itu digunakan oleh terdakwa. Jadi para penggugat menduga itu palsu hanya melihat perbedaan namanya doang ya, Pak Dian? Mereka juga tidak mempunyai asli dari surat tersebut. Ya, jadi bukan penggugat ya, pelapor lah bahasanya pelapor, kemudian saksi ini, dia menyatakan itu palsu itu bukan palsu. Maka tadi saya bilang, Anda menyatakan palsu atau tidak? Tidak, dia hanya menduga karena ada perbedaan antara surat dia dengan surat milik terdakwa. Dia tidak pernah melihat aslinya, tidak pernah. Dan sudah boleh bertanya Pak Dian, sidang hari ini ditemani oleh siapa saja Pak Dian? Ya, kita sidang hari ini ya, kita ada tim ini, ada Ansori, ada Dona, ada Yuda. Jadi ini tim kita, memang yang maju untuk di sidang tadi saya sendiri, ini ada di pekara lain juga kami bersama-sama pada hari ini. Tapi mereka tetap support untuk kita menegakkan kebenaran. Karena di sini yang jadi pertanyaan kepastian hukum, karena Ibu Idah ini kan sudah menang setelah perdata, sudah diesekusi, kemudian PT SGP sudah membayar ganti rugi kepada terdakwa. Nah, yang jadi anehnya kok sekarang dia menyatakan rugi. PT SGP ini menyatakan dia rugi, sementara dia mengganti rugi. Itu yang jadi masalah. Jadi tim kita, sahabat-sahabat kita dari pengacara, ya memantau. Karena ingin belajar sejauh mana kepastian hukum terkait dengan perkara yang sudah inkrah ini. Tertarik juga mereka ya? Ya, mereka semua tertarik sebenarnya. Karena ini kan sudah pasti, artinya sudah inkrah. Loh kok dicari-cari kesalahan gitu. Oke, baik-baik, cuman segitu sekali untuk ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.